Di sepanjang karirnya, Kobe Bryant pernah meraih gelar juara sebanyak lima kali. Tiga gelar juara pertamanya, ia raih bersama The Diesel, Shaquille, O'Neal. Sementara itu, dua gelar terakhirnya, ia raih dengan seorang pemain legenda asal Spanyol, Pau Gasol. Kobe benar-benar mempunyai respect yang besar terhadap kedua big man ini. Kobe berkata, tanpa O'Neal dan Gasol, tidak mungkin ia bisa meraih semua gelar juara tersebut. Gasol sendiri memang tidak sehebat O'Neal, bahkan bisa dibilang ia sangat jauh kastanya dari Shaquille O'Neal. Meski begitu, Kobe selalu menaruh respect yang besar kepada Pau Gasol. Dalam setiap wawancara, Kobe benar-benar selalu mengungkapkan bahwa Gasol merupakan seorang pemain yang hebat. Kobe juga berkata bahwa ia yakin, jersi dari Pau Gasol akan diistirahatkan bersama jersinya di langit-langit arena Lakers. Buat kalian abas yang lagi cari jersi NBA, kalian boleh langsung aja cek EZ Sportwear. Di EZ Sportwear, kalian juga bisa custom nama dan nomor punggung sesuka kalian. Yuk segera cek jersi-jersi NBA keren dari EZ Sportwear di Tokopedia, Shopee, atau Lazada. Pau Gasol lahir di Spanyol pada 6 Juli 1980. Merupakan seorang senter setinggi 216 cm asal Spanyol yang pernah bermain di NBA dari tahun 2001 sampai 2019. Selama berlaga di NBA, kakak dari Mark Gasol ini pernah bermain untuk beberapa tim seperti Memphis Grizzlies, LA Lakers, Chicago Bulls, dan masih banyak lagi. Meski begitu, dari semua tim tersebut, Gasol paling dikenal sebagai pemain dari Memphis Grizzlies dan LA Lakers. Selama 18 tahun mengarungi lautan NBA, Pau Gasol pernah meraih juara semenjak 2 kali dan semuanya itu iraih bersama LA Lakers dalam larian back-to-back champion di tahun 2009 dan 2010. Gasol merupakan pemain yang vital dalam keberhasilan Lakers meraih juara saat itu. Sebagai seorang starting center, Gasol saat itu merupakan pemain terbaik kedua setelah sang kapten, Kobe Bryant. Pau Gasol sendiri tampil amat cantik di dua serial finals di mana ia berhasil meraih juara ini. Bermain pada 12 pertandingan finals di 2009 dan 2010, pemain berambut keriting ini berhasil mencatatkan 18,6 points, 10,4 rebound, dan 2,2 blocks per game. Gasol juga punya IQ dan defense yang amat bagus yang mana menjadi aspek besar mengapa Lakers bisa menjuarai dua serial final tersebut. Di Lakers, Gasol memang tidak segarang saat ia masih berada di Grizzlies. Meski begitu, Gasol tetaplah seorang pemain kelas kakap, berhasil meraih tiga all-star selama tujuh tahunnya bersama Lakers. Karena penampilan Gasol yang amat ciamik selama di Lakers, pada 8 Maret 2023, usai 4 tahun pensiun dari NBA, Lakers pun memutuskan untuk mengistirahatkan jersi nomor 16 dari Pau Gasol di langit-langit stadion mereka. Gasol sendiri sangat senang dan terharu dengan pengistirahatan jersinya ini. Ia senang karena ia bisa masuk ke dalam salah satu jajaran pemain legenda Lakers. Ia juga senang karena bisa menjadi satu-satunya pemain internasional yang diistirahatkan jersinya oleh Lakers. Di sisi lain, Gasol juga terharu dan merasa sedih karena ia terlihat akan rekannya, Kobe Bryant. Pau Gasol dan Kobe merupakan teman dekat, mereka tidak pernah punya masalah. Berbeda dengan Sheik, hubungan Kobe dan Pau Gasol tidak pernah renggang. Saat Kobe meninggal pun, keluarga Gasol lah yang mendatangi istri dari Kobe beserta anaknya dan menghibur mereka dari kesedihan. Dalam pidato singkat Pau Gasol di acara pengistirahatan jersinya, Pau Gasol berkata bahwa ia sangat perlindungan Kobe dan Gigi. Ia yakin, jika Kobe Bryant masih ada, maka pasti Kobe sudah hadir di upacara ini dan sangat bangga terhadap Gasol. Kobe pernah berkata bahwa jersi dari Pau Gasol akan diistirahatkan di langit-langit Lakers, tepat di samping jersinya. Nah, benar saja, pada 8 Maret kemarin, jersi nomor 16 dari Pau Gasol diistirahatkan tepat di sebelah jersinya Kobe Bryant. Meski tidak bisa melihat secara langsung, tapi paling tidak, keinginan Kobe supaya jersi Gasol diistirahatkan di samping jersinya kini telah terwujud. Oh iya, ngomong-ngomong di acara ini, adik dari Pau Gasol, Mark Gasol, juga hadir di stadion. Sama seperti Pau, Mark juga merupakan seorang pemain legenda NBA. Meski tidak sehebat Pau Gasol, tapi Mark tetaplah merupakan seorang pemain yang hebat, berhasil menjadi legenda di Memphis Grizzlies, serta meraih juara bersama Toronto Raptors. BTW, dengan Pau Gasol, yang jersinya diistirahatkan oleh LA Lakers ini, maka Pau Gasol pun menjadi pemain internasional ke-16 yang jersinya berhasil diistirahatkan di NBA. Yang saya maksud dengan pemain internasional ini adalah pemain yang memiliki keluarga negaraan di luar Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, NBA itu merupakan liga buatan Amerika Serikat, dan itu artinya, sebagian besar pemain di NBA adalah pemain asal Amerika. Oleh sebab itu, sebagian besar jersi yang diistirahatkan pun kebanyakan merupakan jersi milik pemain Amerika Serikat. Tidak banyak pemain internasional yang jersinya berhasil diistirahatkan, dan Pau Gasol, ia merupakan salah satu dari segelintir pemain luar Amerika Serikat, yang jersinya berhasil digantung di langit-langit. Baiklah, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk cek EZ Sportwear. Kalian bisa menemui berbagai jersi NBA keren yang juga bisa kalian custom sendiri nama dan nomornya. Oke, sekian video pada hari ini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ini kalau kalian suka, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.